Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat berjumpa kembali ya Para perjuang-juan Saudara-saudara seperjuangan Gimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat Semua ya Dan saya doakan buat teman-teman sukses semua Amin Mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan Tidak luput secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di malam hari ini Yang dimana teman-teman ya Kalau kita lihat bersama-sama Untuk kinerja daripada beberapa altcoin Bisa kalian lihat sendiri Bitcoin dalam kondisi koreksi XRP koreksi Dogecoin koreksi Terus disini Cardano sama Tonecoin ini Masih dalam kondisi bullish Siba Inu ini sekitar 7% Siba Inu masih dalam kondisi yang cukup prima Dengan 7,89% Harga daripada Siba Inu berada di range Harga 274 Dan coba kita untuk mengintip sebentar Teman-teman dari sektor meme Apakah ada persentase yang mantap jiwa gitu teman-teman Atau ya seperti ini Seperti ini aja gitu kan Nah jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya Dimana untuk market cap Disini masih dalam kondisi bullish 1,61% Oke dan volume masih dalam tanda kutip Cukup strong dengan 12,14% Untuk kenaikannya Untuk kinerja dari beberapa Dan range untuk rankingnya Untuk beberapa sektor meme teman-teman ya Bisa kalian lihat sendiri Antara poin 1 sampai 5 ya Ya 1 sampai 4 itu masih stabil Tapi 4 dan 5 dan 6 ini naik turun Salib menyalib teman-teman Karena dari segi market capnya Selisihnya juga gak banyak Antara Floki dan Bong ya Yang dimana kedua meme ini Saling salib menyalib ya Geser menggeser ya Tadi Floki di posisi kelima Tiba-tiba digeser oleh Bong Nanti digeser lagi Nanti digeser lagi kayak gitu Nah kali ini kita fokus ke Siba Inu teman-teman ya Ke Siba Inu Dimana Siba Inu ya Menargetkan sesuatu hal yang cukup besar ya Yang dimana Harga Siba Inu kan kali ini berada di area 4 0 Di belakang koma Ya kan dengan kepala 27 Nah target harga ini Dimana Siba Inu akan kill 0 Semoga saja kita langsung menuju ke TKP nya Nah disini teman-teman Ada sekitar 8,3 triliun Siba Inu Dalam 24 jam terakhir Siba ini mengincar untuk kill 0 kembali Ya atau menghapus 1 0 1 0 Teman-teman amin Semoga saja ya Siba Inu tampaknya siap menghilangkan 1 0 dari harganya Nah jadi disini teman-teman Siba Inu telah menarik minat pasar yang lebih luas sehari ini Setelah melampaui Cardano ya Dalam kapitalasi pasar di tengah lonjakan 12,7% dalam 24 jam terakhir Menjadi di posisi 2799 Meskipun hal ini mungkin tampak seperti prestasi besar Mengingat rencana sebelumnya hanya untuk menggantikan Avalanche Metrik Siba telah membuktikan bahwa Ada lebih banyak aksi yang harus dilakukan Oke Jadi memang target awalnya itu adalah untuk mengusir daripada Avalanche Untuk segi market capnya Dan Avalanche sudah tergeser dari Siba Inu Lantas Siba Inu ya di luar prediksi Mampu menggeser posisi si Cardano Teman-teman saat ini Siba Inu berada di range 10 besar Via coin market cap ya Nah sedangkan Cardano dan Avalanche itu Menduduki peringkat ke 11 dan 12 Cardano di 11 Avalanche di 12 Nah pada saat penulisan volume perdagangan daripada Siba Inu Melonjak lebih dari 193% menjadi 2,3 miliar Semalam pada volume ini Total 8,3 triliun Siba telah diperdagangkan dalam 24 jam terakhir Menyiapkan coin meme untuk pertumbuhan lebih lanjut di masa depan Siba Inu telah mempertahankan pertumbuhan yang relatif beris ya Selama sebagian besar bulan ini Setelah jatuh ke level 2071 selama sebulan terakhir Pertumbuhan saat ini merupakan validasi besar Bahwa minat investor terhadap Siba Inu tidak berkurang dalam waktu dekat Dengan kebangkitan ke level tertinggi sejak pertengahan April Siba Inu kini ingin menghapus 1 angkat 0 kembali atau kill 1-0 dalam waktu dekat Beberapa fundamental ekosistem dalam beberapa minggu terakhir Yang membuat Siba mengalahkan pesaing utamanya juga akan memainkan peran utama Dalam menentukan seberapa tinggi Siba akan mencapai level tersebut Dengan konsisten pembakaran Siba Inu Krisis pasokan yang sedikit meningkat akan selalu berdampak pada sentimen Dan mendorong penilaian harga yang lebih tinggi secara keseluruhan Oke Saya kira teman-teman ya Saya kira kalau tim daripada Siba Inu Meluari naratif tentang burning otomatis Saya yakin ledakan harga daripada Siba Inu ini akan mantap jiwa Oke karena apa? Dari pembakaran yang terjadi melalui jaringan Sibarium Tapi sebelum kita bahas lebih dalam Tolong dikoreksi kalau saya salah Tolong dibenarkan teman-teman ya Kalau benar ya mohon disimak gitu teman-teman Sebelumnya minta maaf terlebih dahulu Namanya manusia yang gak lupa dari kata salah ya Kalau tidak salah Untuk mekanisme pembakaran Siba Inu Ya ini masih dilakukan secara manual Yang dihasilkan oleh transaksi Sibarium Ya Harapan terbesar komunitas daripada Siba Inu Adalah pembakaran tersebut harus terjadi secara otomatis Untuk apa? Transparasi daripada pembakaran tersebut Teman-teman sampai saat ini Kayaknya saya belum mendengar untuk pembakaran yang terjadi di Sibarium Ya April, Mei Sudah hampir selesai Kita belum melihat pembakaran yang dilakukan oleh jaringan Sibarium Teman-teman ya Nah Selain itu Antusiasmo komunitas yang memanfaatkan Tech Summer Dari pengembang utama Sito Tsukusama Dan antisipasi Akankah pengenalan utilitas besar berikutnya Menjadi nilai jual penting bagi Siba Dengan pasar yang sekarang secara bertahap Memisahkan diri dari Bitcoin Setelah pertujuan Ethereum ETF Siba Inu sebagai token ETH asli Juga akan mendapatkan keuntungan dari suntikan likuiditas Besar-besaran yang diantisipasi dalam waktu dekat Semoga saja teman-teman ya Semoga saja Siba Inu dapat suntikan likuiditas yang cukup besar Dengan approvementnya ETF Ethereum Faktor lain seperti utilitas Sibarium Dan transaksi Pausiba Mungkin juga berkontribusi pada penghapusan token 1.0 Dalam waktu dekat Amin ya Dan disini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya Untuk Siba Inu sendiri sebenarnya adalah Token yang cukup Sektor MEM ya Yang cukup bagus Dalam tanda kutip Dia memiliki apa ya Utilitasnya gitu teman-teman Dalam arti dia memiliki SibaSwap Dia memiliki blockchainnya Sibarium Jadi banyak faktor lah yang membuat Siba Inu ini sebenarnya cukup ya aman ya walaupun gak 100% tapi dia cukup aman untuk diinvestasikan dalam tanda kutip adalah walaupun Siba Inu ini adalah token MEM tapi dia udah berevolusi lebih dari MEM kurang lebih seperti itu ya Jadi sebenarnya kalau kita untuk ngehold mungkin sampai di puncak buluran tahun 2025 Saya kira Siba Inu juga akan mendapatkan momentum yang positif Tapi kalian tetap harus disclaimer Saya bilang seperti ini bukan berarti Apa ya Bukan berarti itu akan kejadian benar Tapi kalian tetap harus disclaimer teman-teman Ya Keyakinan saya Keyakinan kalian Pola pikir saya Dan pola pikir kalian itu tentu berbeda ya Mungkin saya bilang token A jelek Tapi kalian bilang token A bagus Saya bilang token B bagus Tapi kalian bilang token B jelek Jadi tetap utamakan disclaimer Percayakan dengan hati kecil kalian Yakin beli gak yakin gak usah gitu ya Oke mungkin ini dulu semoga bermanfaat Dan salam cuan Selamat menikmati